Apa saja Pak, jangan dibahas oleh Pansu Satu. Kita dalam KPJ 2014, kita seluruh kegiatan yang ada di Pembelajaran Kota Sungai Pulau, yang paling menonjol dalam pembahasannya apa saja Pak? Tentang penggunaan hendara, apakah sudah sesuai dengan apa ya, sesuai dengan hendara dan realisasinya. Kalau melihat dari perkembangan, apakah sudah sesuai dengan apa? Sudah hampir maksimal lah, maksimal tapi masih ada juga yang harus kita berikan rekomendasi untuk penyempurnaan. Penyempurnaan seperti di Kesbangpol, Kesbangpol itu ada benjana ya, benjana itu ada tiga, pertama benjana alam, yang kedua benjana sosial, yang ketiga tetangga teknologi. Dalam hal itu, biaya anggaran benjana alam digunakan untuk realisasinya di benjana sosial untuk Pembelajaran sebanyak Rp. 379 juta. Itu masih kita pertanyakan, apakah sudah sesuai? Karena benjana sosial saat itu, melalui APBDP, sudah dianggar di APBDP untuk menanggulangi benjana sosial di Pembelajaran. Dan tadi bahwa, nah itulah, apakah sudah benar? Itu harus kami pertanyakan kepada DMPFDD dan DMPFDD, bagaimana penggunaan itu? Apakah sudah sesuai? Outputnya di benjana alam, sedanggar realisasinya di benjana sosial, yang satu. Yang kedua, kinerjanya juga harus kita sesuaikan dengan Rp. Gmb. Weli Kota. Apakah sudah sesuai? Nanti selesai nanti, apapun yang masih ada, belum sempurna kita berkomendasi untuk tahun ini. Tujuan daripada Pembelajaran dan Evaluasi ini, untuk tahun ini lebih baik pada tahun kemarin. Supaya jenis-jenis kelihatan jelas di mana dimanfaatkan uang. Karena gitu, uang anggaran, APBD, baik dana tak, ataupun dana apa, bantuan pusat kan. Jadi dalam hal ini, apapun yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang harus dilakukan oleh SGBD. Maka untuk itu belum kami lakukan, belum kami sampaikan argumentasi. Karena masa hari ini, Oken Lorahan dan PKD, nanti ada evaluasi dari seluruh tim, mana yang lebih pantai kita berkomendasi untuk penyempatan agar depan. Menyulat tidak. Dalam pembahasannya nampak, dari segi relasi fisik dan keuangan, akan nampak mana indikator pencapaian target dari 2011 sampai tahun ini bersuai dengan penyelitian wali kota. Itu yang kita lakukan. Sesuai dengan apa misi-misi wali kota. Ketepan dalam pendidikan, maju dalam ekonomi, maju dalam perdagangan. Dalam hal ini masih kita evaluasi. Evaluasi, tetapi dalam pembahasannya, dari pengurusan keandaran, sudah dimunculkan semua. Tidak ada dokusi. Tetapi akan kita buka rekomendasi, mananya agak janggal nanti. Agak janggal untuk dilakukan perbuahan. Tidak terjadi dengan ada kesalahan-kesalahan atau kekilapan dan kekeluan yang sudah. Kekilapan ini apakah karena SKPD? Kekilapan di SKPD? Mungkin di SKPD itu apakah salah tulis atau bagaimana dia yang belum kita tahu dari apa yang disampaikan. Katanya kemarin bisa digunakan dana penjaga alam. Sengaja dilaksanakan. Mungkin dia tidak membaca aturan. Atau bukan satu kegiatan ini bisa dipakai untuk dua dari sisi. Itu belum ada jawaban sampai hari ini. Kalau masalah infrastruktur bagaimana Pak? Kalau infrastruktur sesuai dengan penyerti beliau kan. Kalau kita melihat sudah hampir katanya 80 persen untuk indikator penjagaan target pertanyaan ini. Sudah kita buktikan. Tapi masih ada jawaban penyempurnaan. Kalau infrastruktur pipa, pipa pemasangan PDAM itu sudah dipunggung ke arsat pemasangan PDAM. Tetapi dalam perlaksanaan perbaikan tidak sesuai. Autpal otomit ditukar dengan jenis asfal goreng. Ini harus dipertanggungjawabkan dan dibuat sesuai dengan. Bagaimana dengan pertanggungjawabkan daripada uang kota? Disempurnakan. Karena kota sungai penuh, kalau saya tahu gitu. Daerah yang belum ada DEI dan bendongan itu tidak mapan dalam penyeluruhan target pencapaian daripada pemasangan PDAM. Kenapa tali air primernya tidak bisa diambil dan dipakai karena disitu hanya ada tali sekunder. Bagaimanapun kita membuat pakai. Dalam hal itu tidak bisa digunakan kalau tidak ada tali air primer. Daerah irigasi. Karena sekarang ini kota sungai penuh, terutama di tiga kejamatan. Itu banyak memakai irigasi dari kota baru yang dan betong kuning. Tidak tercapai target untuk pertanian memadai. Yang ketiga, masalah bencana alam. Bencana alam termasuk banjir. Normasi sungai itu belum memadai. Karena dari jembatan depai sampai ke Rano tidak ada lakukan koordinasi. Antara pemerintah kota sungai penuh dan keubatan kering. Bagaimanapun kita keruk di sungai, kota sungai penuh. Itu tidak memadai. Karena elevasinya ketinggian depan air di hulu dengan hilir itu hampir merata. Belum tercapai targetnya. Daripada normalisasi sungai. Dan ke depan ini, bencana alam itu bisa ditanggungi. Dan juga pertanian, ada kelemahannya itu hanya tidak berkerjasama dengan bencana alam dan BPU. Seharusnya pertanian itu adalah lembaga yang mengapuskan bidang pertanian. Seperti banjir di tanah kampung. Ini melakukan koordinasi dengan BPD. Bagaimana untuk menghati ini supaya lahan pertanian bisa diolah semua. Ini seperti tanah kampung dan kecamatan Pararawang, maksudnya Tanjung, desa Tanjung itu tidak kisauah. Karena nomor sehingga tidak memadai. Karena pertanian hanya bergak untuk menyiapkan pendapatan dari pertanian itu sendiri. Dalam pemulaan. Tapi tidak memikirkan bagaimana yang terkena banjir. Tangan banjir setiap tahun. Lima kali tanam, satu kali panen. Apalagi di tanah kampung. Terutama desa kota tengah kan. Luar desa kota tengah, lima kali tanam, satu kali panen. Bagaimana masyarakat untuk dikatakan mapan dalam ekonomi. Dan juga perdagangan. Perdagangan kota sungai penuh. Kalau yang dikatakan maju dagangan, semua tidak memadai. Sekarang PKL pun sudah tersusul lagi. Eh tak? Rituar itu masih dipakai untuk lapak kaki lima. Dan juga parkir. Belum teratur. Dan juga banyak hal yang lain. Itu juga berbeda. Belum sempurna. Menggunakan RTRW. RTRW, Letepang, dan RTR. Seharusnya bagaimana perencanaan untuk pengembangan kota sungai sesuai dengan tentuan kegiatan melalui akademis kan. Ada yang itu. Yembi, Yembi.